Intro Pihak pengurusan Nur Fazora bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbaru fitnah berhubung kes perceraian. Menurut peguam syari'i yang mewakili Fazora, Fakrul Azman Abu Hassan, aktris itu amat terkilan dengan berbagai spekulasi yang bertebaran dalam media sosial mengaitkan rumah tangganya. Pihak pengurusan Fazora terkilan dengan kenyataan yang dirasakan sudah memfitnah Fazora. Perkara yang dikatakan itu tidak benar. Pihak kami mahu beri satu peringatan bahwa kami sudah kenal pasti pihak-pihak tertentu dan tindakan sepatutnya akan diambil melalui pihak polis dan MCMC. Selamat melalui proseding mahkamah dan notis mahkamah, LOD juga akan dibuat terhadap mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan fitnah sepanjang kes perceraian yang mula diperkatakan sehingga sekarang. Fakrul berkata demikian ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestaripada Rabu. Dalam pada itu, Fakrul memberitahu seramai lima individu sudah dikenal pasti untuk diambil tindakan lanjut. Setakat ini sudah kenal pasti sebanyak empat hingga lima individu tetapi tindakan akan dibuat ke atas individu yang mula-mula sekali keluarkan kenyataan. Pada 13 September lalu, Nur Fazora atau nama sebenarnya Nur Fazora Sarifuddin 41 memfailkan cerai terhadap Fatah di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestarip. Menerusi sebutan kes permohonan perceraian yang berlangsung pada Rabu, Mahkamah meminta pasangan selebriti itu menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di luar mahkamah sebelum tarik sebutan semula pada 7 Oktober depan. Imbas kembali Fatah dan Fazora mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 hasil perkawinan. Mereka dikurniakan seorang anak perempuan Nur Fatim Aisyah yang kini berusia 3 tahun.